Ya, tepat setelah Zou Fan menyelesaikan segala urusannya sebagai kepala pelayan klan Luwuk Kali ini ia harus menepati janjinya kepada Penatua Xie Wu Ye Yang merupakan pimpinan Sekte Demonic Scheme Karena dalam perjanjian sebelumnya setelah 3 bulan atau setelah Zou Fan menyelesaikan segala tugasnya Ia harus menuju atau bergabung dengan Sekte Demonic Scheme Setelah kurang lebih 10 tahun lamanya Akhirnya keluarga Luwuk berada di puncak kekaisaran Tianyu Tidak ada lagi yang bisa mengacau atau mengganggu mereka Bahkan kaisar Tianyu sendiri yaitu Yuan Chong merupakan kaisar boneka di bawah kendali Zou Fan Ataupun keluarga Luwuk Hari perpisahan pun tiba Zou Fan pun mengumpulkan seluruh anggota dari keluarga Luwuk Dan beberapa saat kemudian Zou Fan pun memanggil 5 nama Pertama Li Jing Tian, Qiyan Hai, Xiu Qing dan juga Guardian Heaven and Earth Mereka berlima merupakan kekuatan tertinggi dari klan Luwuk Bahkan Guardian Heaven and Earth setelah menerima pil dari Zou Fan Ia menerobos hingga tahap 3 ranah eternal Kekagumannya terhadap Zou Fan benar-benar tidak diragukan lagi Setelah Zou Fan memanggil 5 nama tersebut Zou Fan pun berkata Kalian berlima merupakan orang terkuat di keluarga Luwuk Oleh sebabnya tugas kalian adalah untuk menjaga tuan muda dan juga nona muda keluarga Luwuk Oleh sebab itu aku mengangkat kalian berlima menjadi yang mulia di keluarga Luwuk Kelimanya pun langsung berteriak Siap tuang Ya itu adalah pertama kalinya Keluarga Luwuk memiliki yang mulia Dimana kedudukannya mungkin setara atau sebanding dengan kepala klan Walaupun demikian Zou Fan memiliki tujuan tertentu Yaitu agar pelayan Setelah Zou Fan meninggalkan keluarga Luwuk Tidak bisa dengan leluasa memerintahkan mereka semua Dan selanjutnya Zou Fan pun memanggil 3 nama Yaitu Leng Wuchang Zuge Cheng Feng Dan juga Yao Ming Selanjutnya Zou Fan kembali berkata Zuge Cheng Feng Anda akan menjadi pelayan keluarga Luwuk Yang bertugas untuk mengurusi kepala keluarga dan juga aliansi klan Luwuk Lalu selanjutnya Leng Wuchang Anda akan menjadi pelayan yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya keluarga Luwuk Dan selanjutnya Yao Ming Anda akan menjadi pelayan keluarga Luwuk Yang berurusan dengan militer keluarga Luwuk Begitu juga dengan tentara milik Dugu Zantian Ketiganya memiliki peran yang berbeda Sebagai pelayan klan Luwuk Itu semua Zou Fan lakukan agar keseimbangan klan terjaga Dan tidak ada salah satu di antara mereka yang mendominasi Selanjutnya Zou Fan pun memanggil nama Luo Yun Hai Ia pun maju ke depan Zou Fan pun berkata Nak apakah kau telah menghafal gerakan yang aku berikan kepadamu Dan ia pun menjawab Ya cepat lakukan Dan dengan beberapa gerakan tangan saja Seluruh orang yang berkumpul langsung berteriak kesakitan Itu merupakan sebuah tanda untuk mengendalikan cacing darah Yang ditanamkan kepada tubuh semua orang Dengan begitu Walaupun Zou Fan telah meninggalkan keluarga Luwuk Tidak akan ada yang berani untuk mengacau Selanjutnya Zou Fan pun menatap ke arah Luwuk Yun Chang Yang nampak sangat sedih Air mata bahkan terlihat di pipinya Lalu Zou Fan pun berkata Nona muda cepat berikan cincin guntur kepadaku Awalnya tentu saja Luwuk Yun Chang menolak Karena ia menganggap itu sebagai kenang-kenangan Yang diberikan oleh Zou Fan Sebetulnya nggak diberikan sih ya Itu adalah cincin yang dipungut oleh Luwuk Yun Chang Setelah Zou Fan membuang cincin tersebut Hal tersebut terjadi saat insiden bangkitnya Ning Er dari kematian Sudah pernah Mimin jelaskan di video sebelumnya Bahwa setelah Ning Er bangkit kembali Xie Tian yang pun mengembalikan kedua cincin Yang sebelumnya diberikan oleh Zou Fan Itu semua agar Ning Er tidak bisa mengingat Zou Fan kembali Dan karena Luwuk Yun Chang tidak ingin mengembalikan cincin tersebut Zou Fan pun mengambilnya dengan faksa Dengan menggerakkan jarinya Cincinnya pun langsung kembali kepada Zou Fan Lalu Zou Fan pun memberikan cincin tersebut kepada Luwuk Yun Hai Ia pun berkata Mungkin aku akan meninggalkan klan pada waktu yang tidak ditentukan Tapi ingatlah saat cincin ini berkedip Maka aku Zou Fan telah kembali Kata-kata tersebut mengisyaratkan Jika Zou Fan tidak sepenuhnya meninggalkan klan Luwuk Lalu setelahnya Luwuk Yun Hai dengan wajah yang sedih Ia pun mengangkat tangannya dan berteriak Aku Luwuk Yun Hai berjanji Akan setia kepada keluarga Luwuk Ada pun cincin guntur ini Akan menjadi simbol sebagai kepala klan Luwuk Untuk generasi-generasi selanjutnya Walaupun dirinya masih muda Tapi kata-katanya sangat tegas Semua orang yang melihat apa yang dikatakan Luwuk Yun Hai Terlihat sangat kagum Karena dari kata-katanya Terdengar sebuah keteguhan Dan juga keyakinan Serta kesetiaan kepada keluarga Luwuk Zou Fan yang melihat keteguhan dari Luwuk Yun Hai Akhirnya sadar bahwa bocah yang dulunya cengeng Kali ini benar-benar telah dewasa Lalu ia pun menepuk tubuh Luwuk Yun Hai Dan mulai meninggalkan ruangan Seluruh pejabat yang ada di keluarga Luwuk Melepaskan kepergian Zou Fan Wajah semua orang terlihat sedih Melepas kepergian pelayan terbaik di negaranya Tidak mungkin pelayan terbaik di dunia Dan sebelum meninggalkan ruangan Luwuk Yun Hai pun berteriak Kakak Zou pastikan untuk kembali Kepergian Zou Fan pun diirgi oleh tangisan dari beberapa orang Dan pada akhirnya Zou Fan pun meninggalkan Wind Gas City Ia sama sekali tidak merasakan kutukan hati Yang dulu pernah ia rasakan Itu artinya kali ini ia benar-benar telah bebas Dan petualangan Zou Fan di keluarga Luwuk pun akhirnya berakhir Kali ini ia akan mengacau Atau memulai petualangan baru di sekte demonic scheme Dan juga awal dari legenda Zou Fan Karena nanti namanya akan bergema di seluruh benua barat Oke itu saja dulu untuk video kali ini Nah disini kepergian Zou Fan memang pada dasarnya belum final Karena nanti ia akan kembali kepada keluarga Luwuk Ataupun keluarga Luwuk akan membantu Zou Fan saat berperang dengan 5 negara Oke jika ada kesalahan bisa dikoreksi Ketemu lagi di next video Bye-bye